Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Oke di video kali ini disini saya akan coba buat tutorial atau bagaimana cara daftar konsumen solar subsidi atau petralit roda 4 Dan ini memang khusus roda 4 teman teman ya Ini pendaftarnya mulai dari 1 Juli 2022 ini dan sudah dilakukan uji coba tes mulai dari Sukabumi ya di Jawa Barat ini Atau utama di Kabupaten Ciamis ini sudah di uji coba Nah ini pertanyaannya ya jadi kita misalkan pengguna roda 4 nih teman teman ya Nah biasanya kan kita kalau misalkan beli bensin petralit itu kan sekarang ini jadi agak ribet teman teman Kita harus daftar dulu nih disini Nah itu salah satu alasan pemerintah itu ya memang agar si subsidi terkait solar dan petralit ini ya tepat sasaran Seperti itu Jadi nanti kalau misalkan kita sudah daftar terkait ini ya teman teman program ini Atau program subsidi ini nanti kita itu terakhirnya itu akan diberikan barcode Nah barcode itu nanti kita serahkan atau perlihatkan pada saat membeli bensin Nah gitu teman teman di SPBU ya Nah itulah intinya seperti itu Nah disini saya akan coba jelaskan bagaimana caranya nih teman teman Dan disini memang lebih simpel itu lewat aplikasi My Pertamina Nah teman teman disini harus install dulu harus download dulu aplikasi My Pertamina Biar nanti mudah prosesnya Nah nanti saya akan buat juga tutorialnya bagaimana cara download sampai nanti Si aplikasi My Pertamina ini bisa digunakan untuk membayar pada saat kita nanti beli BBM Beli bensin itu tanpa harus menggunakan uang tunai Nanti cukup scan aja seperti ini Nah gini teman teman cukup scan Selesai ya Seperti itu Nanti saya akan buat tutorialnya bagaimana cara buat aplikasi My Pertamina ini dari nol ya Sampai nanti bisa digunakan Oke disini saya akan coba jelasin dulu nih ya Karena disini sudah saya install aplikasi My Pertamina nya Nah jadi disini teman teman langsung ada menuju ke daftar dan transaksi Nah ini nih teman teman Daftar dan transaksi Ini untuk daftar program subsidi tepat ini Nah dan memang ini dikhususkan untuk roda 4 Tapi ya tidak menutup kemungkinan nanti ya Bisa jadi roda 2 juga harus menggunakan aplikasi My Pertamina ini teman teman Seperti itu Atau harus ada barcode pada saat nanti kita membeli BBM ataupun bensin yang disubsidi Nah ini ribetnya disini teman teman ya Dan ya itu dia Jangan sampai nanti si barcodenya dipakai sama orang lain itu bisa disalah gunakan juga Jadi lebih baik si barcodenya simpen di hp ya Jadi nanti kalau misalkan kita mau beli BBM tuh Tinggal perlihatikan barcodenya Yaudah Dan itu juga sih sebetulnya pembayarannya bisa non tunai Bisa langsung dibayar cash gitu teman teman ya Tanpa harus aplikasi Jadi disini yang ribetnya itu kita harus daftar dulu nih Seperti ini ya Nah jadi tadi teman teman disini kalau sudah terinstall aplikasi My Pertamina Langsung aja daftar dan transaksi disini Nah ini dia Langsung aja nanti klik pendaptaran ya Seperti ini Nah ini Nanti yang merah ini klik untuk mendapatkan QR kode ya Nah QR kode khusus untuk konsumen yang telah melakukan pendaptaran Jadi sebelum nanti teman teman ambil barcode ini Jadi harus daftar dulu Nah disini kita coba lihat ya Cara pendaptarannya itu bagaimana sih Langsung aja disini klik pendaptaran Oke seperti ini Nanti akan muncul seperti ini ya Penggunaan BBM subsidi Nah ini Kemudian langsung aja ke bawah teman teman disini ya Nanti ada beberapa hal yang perlu diisi Nah disini teman teman masukkan NIK KTP nya Kemudian password nya ya Ini buat password pada saat nanti kita mau login Seperti itu Nah disini selanjutnya kalau sudah diisi Ini di checklist ya teman teman Checklist Kemudian disini Nah kalau misalkan belum punya akun Ataupun belum misalkan ya Belum bisa login disini ya Nah ini pasti yang pertama kali download disini ya Ataupun mau daftarkan Ini pasti gak bakalan bisa Karena kita harus buat dulu kan Nah disini ya Daftar sekarang Oke langsung aja klik disini Daftar sekarang Nah dia akan langsung muncul seperti ini Nah untuk mempercepat pelaksanaan registrasi Harap mempersiapkan dokumen KTP STNK Kemudian juga foto mobil Tanpak samping Tanpak roda Tanpak nopol Dan juga NPWP Wow ya Ini syarat-syaratnya nih Oke langsung aja kita lanjutkan disini Nah ini dia Ini adalah Pendaftaran diprioritaskan pada pengguna yang berdomisili Atau berencana berpergian ke wilayah sebagai berikut Nah disini ada 13 kota nih teman teman Yogyakarta Surakarta Termasuk disini kabupaten Ciamis Kota saya Ini termasuk teman teman disini Jadi ya mungkin harus menggunakan Ini kalau misalkan kita ingin coba isi BBM Petralit jenisnya ataupun solar Yang bersubsidi Harus menggunakan ini Waduh ya Ribet juga ini teman teman Oke langsung aja oke disini Nah disini yang pertama ada 3 tahapan Ada 1 daftar diri sesuai KTP Kemudian yang kedua kontak dan alamat anda Nah disini data diri sesuai KTP Teman teman isi aja disini sesuai KTP ya Ada nama lengkap NIK Kemudian disini ada foto KTP juga Ini harus diunggah seperti itu Ya formatnya disini 2MB ya Jangan lebih Kemudian foto diri juga disini ya 2MB Disini bisa dengan format JPG Ataupun PNG ini disini Tempat lahir Tempat tanggal lahir Nah disini ada jenis kelamin Ya edisi aja Perempuan atau laki laki Kemudian buat password disini ya Nah seperti ini Oke selanjutnya disini ya Disini saya coba ini aja ya Apa namanya Praktik aja atau perlihatkan data-data Yang perlu diisi Ataupun yang perlu teman teman siapkan Kemudian disini kita isi passwordnya Asal dulu aja ya disini ya Nah seperti ini Biar kita bisa lihat keselanjutnya Langsung keselanjutnya Nah disini di tahapan kedua ya Di bagian kontak dan alamat anda Disini teman teman Tadi masukkan nomor teleponnya Ini wajib ya Masukkan nomor teleponnya disini Kemudian alamat emailnya yang aktif Kemudian alamat sesuai KTP dimasukkan Nah pilih provinsinya mana Kabupaten Kecamatan ya Kemudian juga Kelurahan sesuai KTP Nah gunakan alamat sesuai KTP ya Ini memang harus ya Wajib menggunakan alamat sesuai dengan KTP Kemudian di bawah disini Kelurahan Nah jadi ini terkait alamat Alamat dan kontak ya Nah kontak dan alamat anda Kemudian disini yang ketiga nih ya Ada pilih subsidi Nah kemudian disini lanjut aja Nah disini ada nih Pilih jenis subsidi teman teman ya Nah langsung aja disini kita klik Nah ini Kita misalkan mau gunakan apa nih Solar JBT ataupun petrolit nih Nah disini kita akan coba pilih yang petrolit aja Nah selanjutnya disini Klik selanjutnya Nah disini nanti akan ada Seperti ini ya Persalahan seperti ini Dengan ini saya menyatakan diri sebagai konsumen yang berhak mendapatkan program subsidi Apabila di kemudian hari Nah ini bisa dibaca ya oleh teman teman Nah dengan ini saya mengatakan Setuju dengan penyimpanan dan pengamanan data saya Oleh situs ini sesuai dengan kebijakan privacy Nah kalau misalkan udah Ini semuanya checklist teman teman seperti ini Yang pertama tadi data diri sesuai KTP Kemudian kontak dan alamat anda Dan pilih subsidi tadi ya Jenis kendaraan Nah kemudian disini kalau udah Teman teman daftar pengguna BBM subsidi Tinggal di klik aja disini ya Nanti akan langsung teman teman Nah klik Nah disini kan tadi harus diisi dulu nih Harus lengkap dulu nih ya Nah seperti itu nanti kalau udah daftar pengguna BBM subsidi Sampai nanti muncul notifikasi biasanya Ini biasanya prosesnya kalau nggak salah 1-7 hari ya prosesnya Nah selanjutnya Nanti kalau misalkan si akunnya ini udah jadi Nah teman teman nanti langsung aja balik lagi kesini Nah kemudian nanti tinggal request yang ini Ya untuk mendapatkan QR nya Contoh disini kita masuk Nah pilih tipe customer disini Kita klik Nah ini kendaraan ya Kendaraan Nah disini Tadi masukkan yang sudah didaftarkan tadi NIK nya Masukkan NIK nya Kemudian pelat kendaraannya Kemudian password claim nya Nah password claim ini nanti didapatkan setelah tadi Kita sudah daftar di yang pertama teman teman Nanti itu akan mendapatkan password claim nya nanti Nah nanti disini akan langsung muncul barcode teman teman ya Pada saat nanti proses transaksi Nah lebih jelasnya teman teman bisa lihat di bawah disini ya Nah ini nih ya Cara bertransaksi di SPBU untuk produk bisolar Atau bisolar subsidi atau petralite roda 4 Klik aja disini Nah disini ada nih teman teman Siapkan kode QR yang telah didapatkan Dari website subsidi tepat.mypertamina.id Atau kode QR dari aplikasi mypertamina Nah ini teman teman ya Nanti kan ada tuh QR nya Nah itu nanti tunjukkan kode QR tersebut Kepada operator SPBU dalam bentuk digital atau cetak Nah sebaiknya disini jangan dicetak lah teman teman ya Pakai yang digital aja Biar lebih aman gitu kan Biar tidak disalahgunakan Nah kemudian disini isi solar subsidi atau petralite Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Lakukan pembayaran menggunakan metode tunai dan non tunai Nah kalau misalkan ya non tunai Nah kalau misalkan di aplikasi mypertaminanya ada saldonya tuh Kita tinggal langsung bayar Nggak perlu ngeluarin uang kan Itu lebih simple Nah seperti itu teman teman ya Nah ini ya Ini ada syarat dan ketentuan Jadi nanti kalau misalkan teman teman sudah Terinstal aplikasi mypertaminanya Bisa dibaca-baca aja nih ya Seperti ini Oke mungkin itu saja lengkapnya ya Terkait bagaimana cara daftar Ini teman teman ya Cara daftar konsumen solar subsidi Ataupun petralite Untuk roda 4 Seperti itu Nah kenapa saya buat tutorial ini Sepertinya ini perlu teman teman Karena ya aplikasinya Ataupun BBM ini Itu vital banget ya Sangat vital teman teman Apalagi ya memang kalau misalkan kita Dengan kalangan menengah ke bawah ya Kita nggak bisa beli Pertamak yang memang nggak ada subsidi Itu kan agak lumayan tuh teman teman Mahal ya Seperti itu Nah jadi disini teman teman bisa dicoba aja ya Nanti setelah Terinstal aplikasi mypertaminanya Sekalian nanti sudah dikoneksikan dengan link aja Bisa teman teman daftar disini ya Untuk program ini Nah konsumen solar subsidi Atau petralite roda 4 Ini usus untuk roda 4 nih teman teman Tapi nggak apa-apa nih ya Nanti untuk daftar aplikasi mypertaminanya Yang pakai roda 2 Ataupun motor juga Nggak apa-apa sih Daftar aja lah Gitu kan teman teman Nanti kalau udah punya kendaraan Misalkan punya kendaraan mobil Ya nanti daftarkan aja disini Program subsidinya Biar nanti ya kita bisa lebih Apa ya Hemat lah seperti itu teman teman Dengan menggunakan Petralite kan Seperti itulah intinya ya Oke Itu aja mungkin teman teman Disini tutorialnya Mudah-mudahan ini Bermanfaat dan jelas ya teman teman Seperti itu Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke